Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Akan mewawancarai Grup BK Saya Sinta Dilirvitasari NPM 2019 01-500-195 Dan rekan saya Miftani Lamsari NPM 2019 01-500-219 Dan teman saya Fizra NPM Sebelumnya Fizra NPM Sebelum sesi wawancara dimulai Ada banyak kita berdoa terlebih dahulu Hari berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa selamat Langsung saja Maaf Pak Kami ingin tahu biodata Bapak Bisakah Bapak jelaskan Tentang biodata Bapak ke kami Jelaskan yang sekiranya Bisa jelaskan kepada kami Setelah profil sekolah Gimana? Gini Tidak jelas pertanyaannya Biodata saya Perkenalkan diri saya Ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya lulusan BK dari salah satu universitas swasta di Surakarta. Dan saya menjadi guru BK mulai tahun 2017. Jadi sebelum lulus saya sudah berkecimpung di dunia terbkaan. Mungkin untuk profil singkat saya. Untuk profil sekolah, Pak, boleh dijelaskan? Profil sekolah, ya sedikit ya. Saya ngajar sekarang di SMA Negeri Satung Ramli. Ini sekolah yang mempunyai motto, sekolah desa mutukutong. Atau sekolah yang berada di desa tapi kualitas kota. Yang enggak tahu bahasa Jawa ya. Jadi memang sekolah kita berada di pegunungan. Yang ya Sinta sebagai alumni pasti tahu lah. Ya kadang dingin, kadang panas di sini tuh. Tapi yang jelas gurunya enggak panas dingin. Jadi memang kita salah satu sekolah yang cukup berprestasi di Kabupaten Ngawi khususnya. Bahkan di Jawa Timur. Salah satunya kita salah satu sekolah yang bermitra dengan ITS dan juga dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur yang mengusung program ProDistik dan juga Double Prec. Yaitu salah satu kompetensi tambahan untuk siswa kita. Seperti itu. Mungkin itu profil singkat dari SMA Satung Ramli. Oke Pak, terima kasih. Alasan Bapak menjadi guru BK ini apa Pak? Kalau boleh tahu. Alasan. Oke alasan. Jadi alasan ya. Alasan itu sebenarnya dari dulu saya itu enggak pernah berpikir untuk menjadi guru. Saya enggak pernah berpikir pertama itu jadi guru enggak pernah. Bahkan saya dulu kuliah pertama itu seorang yang memilih jurusan agroteknologi. Tapi kenapa bisa jadi guru BK? Karena ternyata setelah saya sedikit berbicara dengan guru BK saya, kelihatannya BK itu unik. Akhirnya saya kuliah memutuskan pindah ke BK dan ternyata sesuai dengan keinginan saya. Yaitu cita-cita saya ingin menjadi seorang yang bisa ngelatih. Ibaratnya bisa ngelatih. Ya yang pernah saya ceritakan ke Sinta yaitu ngelatih basket. Ternyata saya ingin jadi guru BK itu supaya saya bisa ngelatih basket di SMA yang saya ajak. Baik Pak. Pendapat Bapak mengenai bimbingan konseling gimana Pak? Bimbingan konseling pendapat saya pribadi, bimbingan konseling itu ilmu yang sangat unik. Jadi kita sebagai seorang konselor ya, kita harus bisa memahami konseli kita, seorang konseli kita. Jadi kita dituntut untuk belajar memahami seseorang, memahami konseli, memahami individu-individu yang individu di semua itu pasti sangat berbeda-beda. Jadi BK itu, bimbingan konseling itu ilmu yang sangat unik untuk kita pelajari. Ya dia sebagai anak dari psikologi sih. Kalau boleh tahu Pak, yang kasus yang sering Bapak layani ini apa Pak? Untuk siswa yang bermasalah. Oke, kasus. Kasus, selama saya di sini, selama saya ngajar pernah di dua tempat. SMA N1 Rambi dan dulu sebelum di sini saya di SMPN 1 Sini. Sebenarnya kasusnya sama. Kalau kasus tentang kasus, apa namanya? Mayoritas. Kasus yang mayoritas anak bermasalah. Jadi memang di desa itu anak bermasalah itu dia broken home itu banyak korban broken home. Dan dia pasti korban broken home itu menjurusnya, pelampiasannya, dia lebih ke hal negatif. Ya mungkin di sini nggak begitu parah sih, nggak seperti di kota. Tapi ya korban broken home itu di sini banyak. Dia di rumah pasti sama Simba, bukan sama orang-orangnya sendiri. Dan itu kalau orang Jawa, filosofi orang Jawa itu mbah tangguh tambah. Mbah buat untuk menambah. Jadi cucu itu kalau dekat pembah, pasti apa-apa dimanja. Jadi ya emang itulah yang jadi penyebabnya anak itu karena manja, apa-apa diturutin. Akhirnya yaudah, ya bisa dibayangin sendirilah. Menurutnya hal-hal yang individual yang gitu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya. Bapak apa menggunakan assessment di sekolah situ? Assessment, ya. Jadi assessment, saya menggunakan di BK kan dikenal ada dua assessment. Satu teknik test dan satu teknik non-test. Saya, saya pribadi di sini menggunakan assessment teknik non-test. Apalah terbelakang Bapak menggunakan assessment tersebut? Saya menggunakan assessment ini karena itu yang paling mudah kita terapkan. Dan kalau assessment teknik test mungkin menurut pendapat saya pribadi itu terlalu kompleks. Mungkin interpretasinya lebih susah. Kita mencari cara interpretasi yang paling mudah. Karena teknik non-test itu paling hanya angket, wawancara, dan apa satunya. Saya lupa satunya apa itu. Ya itu. Ada lagi yang ternyakan? Dari saya sih cukup, Pak. Teman saya aja, Pak. Saya mau nanya. Bapak kan tadi menggunakan assessment non-test ya, Pak. Itu assessment itu bagaimana digunakan kapan gitu, Pak? Kapan di assessment itu digunakan dan assessment apa yang digunakan? Ya, kapan assessment itu digunakan? Jadi formalnya sekolah itu menggunakan assessment itu awal. Awal tahun ajaran baru biasanya. Jadi ini nih, saat ini nih, ini kan lagi libur semester. Semester genap, kenaikan kelas ya. Nah, nanti ketika masuk pertama, siswa itu akan kita kasih assessment tersebut. Guna apa? Gunanya adalah untuk kita membuat rota, promes, dan robul itu semuanya kita gunakan dari, yang kita tarik itu dari assessment tersebut. Karena sebagai acuan, kita nanti membuat program tersebut. Lalu, semasa Bapak menggunakan assessment non-test itu, apa saja pertimbangan Bapak ketika menggunakan atau menentukan assessment tersebut, Pak? Oke, pertimbangan. Jadi memang pertimbangannya saya menggunakan itu biaya lebih murah. Satu, pasti. Biaya lebih murah. Dan yang kedua, lebih cepat kita dapatkan hasil interpretasinya. Karena hanya angket. Contohnya DCM itu, dan AUM seperti itu. itu lebih cepat kita mendapatkan permasalahan-permasalahan siswa yang harus kita selesaikan secara cepat, ataupun jangka menengah, ataupun jangka panjang itu, kita pasti cepat mendapatkannya. Lebih mudah yang jelas. Selama Bapak menggunakan assessment non-test tersebut, ada kendala nggak sih, Pak, selama menggunakan assessment tersebut? Kendalanya itu kayak gimana gitu, Pak? Apa saja kendalanya? Ya, kendala ya. Kalau kendala, pasti ini semua kendala hampir sama. Jadi memang assessment tersebut tidak 100% tepat. non-test tidak 100% tepat. Bahkan mungkin kalau di cara ketepatan, karena anak-anak ngisi angket dan lain sebagainya itu mungkin kadang ngawur. Jadi ya, kendalanya seperti itu. Kita membuat program akhirnya ada satu-dua program yang tidak bisa terlaksana karena mungkin tidak tepat untuk siswa yang saat ini harus kita tangani. Jadi ya, pasti ada yang melenceng. Itu kendalanya pasti itu. Lalu, dari Bapak menggunakan assessment tersebut, itu gimana penggunaan hasil tes yang sudah Bapak gunakan? Tadi kan Bapak menjelaskan kalau nggak semuanya mulus, berarti ada yang melenceng. Berarti nggak semuanya berarti ada yang benar kan, Pak? Tidak semuanya isi nyata. Jadi memang di real kita, ketika kita selesai assessment, kita buat program, ada saja program yang tidak bisa. disitulah spekulasi kita. Jadi kita harus program di sekolahan itu harus kita melayani siswa kita, itu harus sepenuhnya, supaya anak-anak kita nanti nyaman belajar, berprestasi, itu ya kita harus menjalankan walaupun itu tidak ada di program. Apalagi itu hal yang sangat, sangat-sangat genting. Contoh yang paling nyata, hasil sosiometri. Kita lihat sosiometri, udah pernah buat sosiometri belum? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sosiometri, hasil sosiometri. Anak yang paling dikenal di kelas, dia paling banyak disukai, tiba-tiba dia dibenci di kelas itu. Karena suatu hal. Hal itu kan tidak mungkin kita dapatkan di sosiometri itu. Itu kan jelas melanceng dari sosiometri itu. Nah, itu kan ibaratnya kalau masuk layanan, itu harus segera kita layani. Kenapa si anak yang paling populer di kelas tiba-tiba menjadi paling dibenci di kelas. Itu kan layanan segera. Itulah yang kita harus peka. Kita harus peka melihat. Apalagi di SMA Rambil, BK-nya hanya satu. Saya dibantu Bu Indah, itu guru geografi, yang belajar BK juga. Kita ngatasi 914 siswa untuk tahun ini. 914 siswa. Yang satu kita. Bayangkan. Kita harus bisa memahami serat 914 siswa. Dan ada 27 kelas. Dalam satu kelas pun pasti kompleks sekali. Dan ditambah lagi kelas-kelas yang notabene dia dikatakan kelas. Kalau di sini orang bilang kelas rewel. Kalau kita BK bilang itu kelas eksekutif. isinya Sinta tahu. Itu teman-teman Sinta yang guru seperti itu. Seperti itu kita harus peka. Jadi ketika program kita ini tidak ada di program tapi tiba-tiba ada yang kasus seperti tadi anak paling populer anak paling banyak dipilih tiba-tiba paling dibenci dia tidak punya teman. Nah itulah yang harus kita bimbingan. Mungkin kalau di sini konseling kelompok atau bimbingan kelompok yang saya gunakan untuk membedah untuk mengentaskan masalah di kelas tersebut. Seperti itu. Lalu menurut Bapak seberapa penting sih Pak penggunaan asesmen pada untuk siswa gitu di sekolah? Sangat penting. Kalau menurut saya sangat penting. Jadi emang asesmen itu sangat penting dan saat kita butuhkan. Kalau kita tidak melakukan asesmen kita tahu apa tentang siswa. Ya enggak? Kalau kita enggak melakukan asesmen kita enggak tahu apa-apa tentang siswa. Kita tidak akan bisa memberikan layanan yang baik. Kita asesmen pun layanan pasti tidak mungkin semulus pipinya Sinta. Tapi kita harus melakukan asesmen untuk membuat program untuk berusaha memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswa kita. Seperti itu. Sangat penting. pesan-pesan buat calon BK, Pak. Kasih tips, Pak. pesan-pesan, Pak. Oke. Ini pesan ya pengalaman saya saya berpesan menurut pengalaman pribadi saya saja. Iya, Pak. Silahkan sekalian sebagai mahasiswa BK belajarlah belajar-belajar dan terus belajar. jangan. Sinta mungkin dulu pernah tak ceritain jangan seperti saya yang hanya kuliah pulang-pulang. Itu pengalaman kalian akan sah sedikit. Ternyata setelah saya terjun menjadi guru BK yang real, ilmu yang saya dapat dan yang saya terapkan, itu ada yang berbeda jauh kita nggak dapatkan di sekolah. ada yang kita harus benar-benar lurus mengikuti ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Jadi teruslah belajar, teruslah menggali dari entah itu teman sejawat kalian, sekelas kalian atau dari universitas lain teruslah belajar. Mungkin sekarang banyak ya lomba-lomba konseling kelompok, bimbingan kelompok. Saya dulu pernah ikut sekali dan itu harusnya selama kalian kuliah, kalau 4 tahun kalian kuliah, silahkan event tahunan itu kalian ikuti terus bimbingan kelompok, konseling kelompok seperti itu. Karena itu akan sangat menambah ilmu kalian dalam memahami, dalam mengentaskan masalah itu akan sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu sama saya. Semangat kuliah online. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah ya? selamat menikmati. Sama-sama. Terima kasih Pak Alpian sudah mau meluangkan waktunya mengganggu yang super-super sibuk. Sudah Pak. Sama-sama. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. Screen sudah lebih. Ya, sama-sama. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.